Hai dari desa lain saya ketika nabang jeliling Alhamdulillah tadi sudah ditampilkan oleh Bapak Yaimanan terkait agar ini dikemas bareng adalah istri dosa yang dikemas bareng bersamaan dengan santunan anak yatimbiatu penolongan kita bahwa ia tentunya kajian anak yatimbiatu tentunya akan membawa berkah dan baratkan tersendiru bagi perjalanan kehidupan kita kebetulan yang bisa kita itu bersama-sama remaja masjid semua saling bantu-membantu saling mengelangi anak-anak kita yang telah ditinggal oleh orang Tuhan yang membawa kita tentunya anak-anak yatimbiatu menjadi anak-anak menjadi penghidupan usaha kita kebetulannya ngadakan sayang pilihan pulih-pilihan pilihan 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 yang kelihatan pilihan 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 terima kasih inilah bentuk warga kita bareng-bareng karena kalau di cenggung sendiri saya jelaskan keberakan selamat menikmati kami sampaikan terima kasih selamat menikmati 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 diusut dulu tanahnya rata-rata rata-rata ditampilkan ibarat karena rata-rata masjid itu sudah mengalami perubahan bergeseran yang mana tanah asli ini mingsak utik itu terus ditambah-tambah dan seterusnya ini perlu dicari asalnya karena dari masjid itu yang awal nanti yang lain itu adalah hiasan sifatnya kemaslahatan paham? itu sakit dengan kias kejadian masjid-masjid yang lain kejadian masjid-masjid yang lain juga banyak sehingga kemarin sampai hari ini saya gak berani menyampaikan itu terkait dengan masalah nifu kalau memang tanah aslinya bukan tanah masjid berarti tanah kemaslahatan masjid boleh-boleh saja digunakan untuk yang lain selama ada hubungannya dengan kemaslahatan masjid lep boten gak boleh ditawar gak boleh ditawar lep masjid gak boten itu memang ketat Imam Shafi'i dari sekian ibarat yang ditampilkan itu tidak ada yang bisa masuk lep madhabnya Imam Shafi'i lebih kereng dan ketat lep urusan masjid ibarat saking umdatul mufti wal mustafti just setunggal sohifa 234 ibarat kedua saking nihayatu zen sohifa 273 oke aku nomor satu nomor dua di sebuah desa ada proyek pembuatan jalan di tengah makam tanpa memindahkan makam terlebih dahulu makam langsung diurup lalu diatasnya dibuat jalan yang berfungsi untuk mempermudah akses membawa janazah ini pertanyaan langsung saking kali rejok berarti ini pun jengit digawe dalaan tapi langsung diurup ngoten karena tanah pekuburan yang pinggir mereka gak kambu karena gak nge dalani yang gawa kangelan alasannya ngoten oke berarti itu kejadian memang di celurin sudah banyak sebenarnya kejadian ini terus kemudian pertanyaannya bagaimana hukum membuat jalan seperti deskripsi diatas hukum menggawet dalam ini tengah kuburan langsung meliwati kuburan tanpa dipindah ini kuhukumnya diperbolehkan tapi dengan catatan catatannya catatannya satu karena unsur maslahat yang lebih kuat yang kedua sifatnya jalan tidak permanen oke le dalani permanen gak boleh kalau unsur maslahat itu masih bisa dicarikan jalur yang lain misalnya boleh rotonin pinggir sehingga ngeliwati kuburan maka itu jalur itu harus tetap ditempuh duluan gak boleh mormor potong kompas di tengah kuburan kenapa itu ada hati hormat merusak kehormatan terima kasih hati terima kasih bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim hamdan na'imin wa hamdassa kirim nahbatuhu subhanahu wa ta'ala haqqa hamrih wa nastaqfiruhu haqqa istighfarih wa bihinasta'in assolatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulah berarti memperingati selamati Bani Israel yang dipimpin Nabi Musa ketika dikejar-kejar Raja Fir'ol ini terserah kadang-kadang ini tanggal Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam pertelon-pertelon jalanan malam dari Majidil Harong menuju Majidil Aksan apa jenengi Isra 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 Nah perjalanan dari tempat ke satu ke tempat lain Mekah Madinah untuk mencari sesuatu yang lebih baik ini ku disebut hija nah Liko Nabi perjalanan perjalanan Mekah di Madinah ini ku waduh banget ini kira-kira ini solo kira-kira sekitar 400 atau 600 kilo ini kira-kira kini solo ini ku laku 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 maku lain jenengan kira-kira jadi bujuni sahabat biar emang mas mas dia lemen-temen lho sebut lebih lebih nguna kira-kira ini ku lho harta ini ditinggal ini kekayaan ini ditinggal ini kabeh tangkat jabatan ditinggal ini guna mengikuti kandil nabi hijrah ini ku gelam buju-bujuni ini ku ya gelam tijak ini ku gelam maku maku lho kok mboten numpah kendaraan kendaraan apa avansar ini kikap ya raine jarang ini ini lho jarang ya ku nangan uang ini ku makan dilih dilih akhirnya salisi pirangdino nonton ditulis tersajarah ini ku pirangdino sampai suatu dari di sebuah dusun dusun ini ku kurang lebih jarak 10 km dari Yastrik Putawi Madinah tengiku Rasulullah Muhammad salallahu salam meleren sedilu akhirin belok tempat ini kok api tempat ini kok api akhirin ditekok dijawab kali tiang niku ini kanjir nabi tempat ini gadehane bucah yatim kali ini yatim kali ini diasuh kali asad jarara api tak tuku tanah ini saya sampai ini bucah yatim kali diasuh dituku tanah ini dituku dibangun masjid jenengi masjid apa ibu ibu eh masjid apa orang pengumuman disi ayo sabal kisah metran itu pun gawi duwe kanjir nabi saya bisa gawi duwe kanjir nabi bareng bareng lebih tidak perlu itu apa itu itu kagal orang perlu cagak apa kayu kerumah diketok cagak sudah kenal terus payon ini yang penting panggilan ini arti ini memang syarat bangun masjid ini tanah ikutu wakob di disip ini ini syariat pertama ini syariat ketika masuk madinah pertama tanah ikutu wakob disip itu wale kanjeng nabi tanah ini diwakobkan untuk umat dibangun untuk masjid kenapa nabi membangun masjid nah ternyata disinilah diawali sukses dakwah sukses dakwah nabi tengmadinah mengembangkan agama islam sehingga umatnya banyak itu yang pertama dilakukan oleh nabi adalah bangun masjid masjid ini sebagai sebuah kekuatan kekuatan apa tengmadin itu untuk pendidikan menanamkan tawqid dan menanamkan syariat tiyacarane sholat tiyacarane hudu salam ilayya warijjami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin al muslimat ala kiyari minum al-amwats al-adhu billahi minash shaitan raji bismillah ur-rahman rafim ilah adratin nabi mustafa muhammad insya lallahu alhi wassalam iya kanak putih wajah kanak astah ibu dinash shirat al-mistaqim shirat al-adhin an'am ta'layhim wa'ilmarbubi alayhim manak badin amin astah yukh al-adhim 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 astah astah al-adhim astah yukh al-adhim astah yukh al-adhim al-adhim l-adhim estah Selamat malam Selamat malam Ya Rabbi Selamat malam Selamat malam